Intro Selamat datang di segmen sesat menyesarkan Di segmen ini kita akan coba melihat perbedaan antara sebuah scene yang ditampilkan di trailer dengan yang ditampilkan di film Oke untuk mengawali segmen ini mungkin saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan kenapa segmen ini namanya sesat menyesarkan Buat tuan-tuan karena server yang kita tahu trailer yang dirilis secara resmi tidak dapat dipercaya begitu saja Karena apa yang ditampilkan di trailer belum tentu yang ditampilkan di dalam film sehingga sering menyesarkan Walaupun begitu hal ini tentu dilakukan pihak rumah produksi untuk menghadirkan kejutan-kejutan tak terluka bagi para penontonnya Di video kali ini kita akan coba membandingkan perbedaan sebuah scene antara film dengan trailer dari film Spider-Man No Way Home Mari kita bahas Scene pertama yang memiliki perbedaan adalah scene ketika Doctor Strange dan Spider-Man berada di Mirror Dimension Di trailer terlihat kereta api melaju melewati sebuah area tebing-tebingan Sedangkan di film kereta tersebut melintas melewati kawasan perkotaan Jumlahnya lu kemanain Ini editornya pasti kebanyakan ngejogrok Ujung-ujungnya gak siap makanya ditutup pake awan begini Kubusnya kayaknya ketinggalan deh Siapa yang sangka ternyata pohon yang di belakang ini semuanya CGI Rasanya terlalu lebay jika seluruh videotron di kota menyiarkan liputannya Jonah J. Jemison Kayaknya gedungnya terlalu kosong ya Kenapa gak kita tambah papan reklama aja Jangan lupa promosian Avengers juga di papan reklama yang kecil di atas gedung pendek itu Kayaknya itu lokasi yang strategis Itu heli tulisannya jangan wipe Orang masih bisa baca Tulis aja WLGJ Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah Itu siaran di TV diganti aja Kalau tontonan menarik kayak begini Pasti siswanya pada asik nonton Tapi kalau tayangan jadwal seperti ini Pasti mereka pada bubar semuanya Kalau tuan-tuan lagi sedih Ingat anak ini lebih berhak untuk sedih daripada tuan-tuan Dia udah dimasukin di trailer Tapi malah di cut di dalam filmnya Sambil nunggu jadwal tidur Kalau kita nonton media yang paling ngebenci kita enak kali ya Yang satu direkam pake iPhone Yang satu lagi Ini Vivo Atau Oppo ya Mulus banget kayaknya Nah Oppo nih pasti Oppo nih Oppo Itu bangunan yang di belakang terlalu polos kayaknya Sepolos Livi Renata Ganti aja Dr. Strange udah duluan di Whatsapp sama si Peter nih kayaknya Makanya dia udah nunggu di tangga Si Wong kayaknya udah berangkat duluan dia Awas tangan lu Strange Nggak keliatan mukanya Speel yang rusaknya dimasukin toples lah Tapi gue yakin toples ini nggak sekuat tupperware emak gue sih Kayaknya gedungnya kalau lebih porak-poranda lebih keren dah Terus itu jangan dibuat melungkung Disangkain kita nanti di Ruinception Nah ini nih kalau editor malas Patungnya mana? Peter disambar PLN Peter disambar Electro Tiangnya masih bisa dijual second nih Masih mulus No cacat Gue kagak ngerti kenapa bulannya dihilangin Pokoknya adegan ini harus beda dengan yang di film nantinya Oke bos Saya mirror aja ya Kayaknya si Peter udah belajar skill tepis-menepis nih dari Delor Karius Dan inilah puncak dari adegan sesat menyesarkan film Spider-Man No Way Home Terima kasih telah menonton Walaupun ada beberapa adegan yang menyesatkan Namun perlu kita ketahui Itu semua dilakukan pihak studio Untuk mencegah bocornya alur cerita Dan tentunya pihak studio juga ingin menghadirkan banyak kejutan-kejutan spesial Ketika kita menonton nantinya Terima kasih telah menyaksikan Mudah-mudahan Bisa dijadikan hiburan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton